Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Di dalam Al-Quran Perintah terberat Bagi seorang Muslim Bukan perkara sholat Bukan perkara puasa Atau substansi Ibadah-ibadah lainnya Tapi ternyata Perintah terberat Dalam Al-Quran adalah Perintah untuk Konsistensi Rutin Dalam mengerjakan Ibadah Berdasarkan Cerita dari Aisyah Isi Nabi yang mulia Aisyah menceritakan Tentang amalannya Nabi Amalannya Nabi ini Gak neko-neko Amalan Nabi ini Rutin Konsisten Meskipun sedikit Perhatikan Bukan berarti Yang penting Saya lakukan ibadah Meskipun sedikit Yang disyaratkan sedikit ini Asalkan rutin Yang jadi masalah Kalau tidak rutin Terus sedikit pula Makanya Mungkin Kalau bisa Ketika kita Mengerjakan Suatu amalan Milikilah semangat Seperti Air Yang dia Ketika mengalir Tidak ada Satupun benda Yang bisa mengalanginya Dihalang sebelah kiri Dia akan Lari ke sebelah kanan Begitu pun dibalik Tapi Ketika kita Memiliki semangat Seperti Kerupuk mungkin Memang Kes Renyah Bisa dinikmati Tapi hanya di awal Beratnya Seseorang muslim Dalam beramal Bukan pada saat Memulai sebetulnya Tapi pada saat Membiasakannya Sebagaimana Dalam menghafal Karena Al-Quran Kalau menghafal Menambah hafalan Mudah Insya Allah Tapi ketika Menjaga Merutinkan Hafalannya Jumur oja Diulang-ulang Terus Menerus Itu yang berat Berasal itu Kita harus sadar Perintah Dalam Al-Quran Yang terberat Adalah Mengajarkan Seorang muslim Untuk Asistensi Dalam Mengerjakan Ibadah Air itu Tidak hanya Sejuk Tidak hanya Bikin seger Tapi bisa Menghilangkan Haus Bisa Menghilangkan Bau Badan Kita Bisa Menghilangkan Penat Kita Terus Salah dari hal yang kecil Kalau sudah mulai bisa jalan rutin Baru tambah Porsinya Kita Kita Kalau naik Kedaraan Ketika Mengatur Transmisi Gigi Kedaraan Kita Apakah Bisa Ketika Kita Lanjak Di masa-masa Sudut Kita Malas Kita Bisa Langsung Mau Pergigi Tidak Bisa Perlahan Nanti Kalau sudah Stabil Kecepatannya Kekuatan Mesinnya Baru tambah Gigi Jadi Jangan dulu nambah Sebelum Stabil Atau Kalau kata orang Sunda Yang penting Meruyuh Sedikit Demi sedikit Karena Kalau Kita Jalan beribadah Tidak mengatur Pola Tidak bisa Memanajemennya Dengan baik Rentan Dengan Bosan Rentan Dengan Jenih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh